Intro Pemirsa Wakil Presiden RI Jusuf Kala memeriksa kesiapan gelaran peringatan Konferensi Asia Afrika KAA ke-60 Pengecekan dimulai dari penyambutan kedatangan tamu negara di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta hingga geladi persih pembukaan di Jakarta Convention Center JCC Sabtu pagi Wakil Presiden RI Jusuf Kala melakukan peninjauan persiapan Konferensi Asia Afrika KAA ke-60 di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Wapres memeriksa setiap ruang di bandara yang akan menjadi lokasi transit dan pemeriksaan paspor para tamu negara hingga memeriksa persiapan penyambutan kedatangan tamu negara nanti Usai memeriksa persiapan penyambutan kedatangan tamu negara di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Wapres Yusuf Kala melanjutkan peninjauan ke Jakarta Convention Center JCC Senayan, Jakarta untuk memeriksa kesiapan tempat berlangsungnya tempat upacara pembukaan peringatan KAA ke-60 Pada geladi bersih tersebut, Wapres didampingi Kepala Staf Kepresidenan Lut Bin Sar Panjaitan dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi Dalam peninjauan tersebut, JK sempat mempertanyakan jenis kursi yang akan digunakan oleh tamu-tamu negara Setelah mendengar penjelasan dari Luhut soal nantinya kursi yang akan digunakan sama JK pun langsung mengatakan hal tersebut adalah hal yang baik Karena menurut Wapres, semua anggota dalam KAA ke-60 ini adalah sama Bukan hanya sekedar peringatan, tapi menciptakan rasa keadilan dan maju bersama-sama Nah tentu kita membawakan konsep tadi yang dikatakan itu bahwa Di samping ini peringatan harus mempunyai mesej ke dunia, ke humaniti, ke internasional Bagaimana kita dunia ini lebih adil, lebih maju bersama-sama, ekoliti Tapi menciptakan pendamaian secara bersama-sama Dengan dasar tetap konsep dasar syirah Bandung itu yang sebenarnya cikal bakal daripada dekolonialisasi di Asia Afrika Peringatan KAA ke-60 rencananya akan dilaksanakan dari tanggal 19 hingga 24 April 2015 di Jakarta dan Bandung Sebanyak 28 kepala negara dan 79 negara dipastikan hadir Dari Jakarta di Darmohon Sasongo dan Eko Yulianto